Intro Assalamualaikum guys, welcome back to my youtube channel Intro Oke guys, jadi di tutorial kali ini aku akan berbagi cara membuat poster hari batik nasional di aplikasi Canva ya Oke, sebelum mulai tutorialnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya Oke, jadi buat teman-teman yang ingin order desain poster atau desain lainnya, kalian bisa hubungin nomor yang ada di deskripsi ya guys Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, so langsung aja kita mulai tutorialnya, heboh cing guys Oke, jadi langsung aja teman-teman buka aplikasi Canva Oke, terus di bagian bawah langsung aja klik tambah Oke, kemudian di pencarian yang ada di atas, langsung aja cari poster Nah, jadi disini aku pilih poster partikal ya guys Nah, jadi untuk ukurannya 42 x 59,4 cm Oke, langsung aja di klik Oke, jadi seperti ini ukurannya ya guys Nah, jadi langkah pertama disini kita atur dulu warna backgroundnya, langsung aja di klik Terus kemudian di bagian bawah pilih warna Nah, jadi di bagian sebelah kiri langsung aja klik tombol plus yang warna-warna ini ya Oke, kemudian di bagian bawah langsung aja ketik kode warnanya ya guys Nah, yang ini kode warnanya B4, 8F, 8F ya guys Oke, jadi kode warnanya B4, 8F, 8F ya Nah, jadi seperti ini ya guys Oke guys, kemudian angka selanjutnya klik tambah lagi Nah, terus kemudian di bagian bawah teman-teman Billy Elman Oke, kemudian disini di pencarian yang ada di atas langsung aja teman-teman cari pattern Oke, kalian scroll ke bawah Nah, jadi aku pilih yang ini ya guys Oke, langsung aja di klik Terus kita besarin, jadi kalian tinggal tarik aja di sisi ujungnya ya Nah, jadi seperti ini ya guys Oke, warnanya kita ganti langsung aja pilih warna Kemudian langsung aja klik tombol plus yang warna-warna ini ya guys Oke, di bagian bawah langsung aja ketik kode warnanya ya Nah, yang ini kode warnanya 70 4B 50 ya guys Oke, jadi kode warnanya 70 4B 50 ya Nah, jadi seperti ini ya guys Oke, kemudian langkah selanjutnya klik tambah yang ada di bawah Terus di bagian ini kita keluarin dulu ya Oke, kemudian disini di bagian bentuk aku pilih bentuk lingkarannya guys Oke, langsung aja di klik Terus kemudian disini warnanya kita ganti ya Langsung aja pilih warna Nah, disini aku ganti jadi warna putih Oke, terus aku besarin Jadi kalian tinggal tarik aja di sisi ujungnya ya Oke guys, kemudian klik tambah lagi Nah, jadi di bagian bentuk ini aku pilih bentuk kotak ya guys Langsung aja di klik Terus untuk warnanya tetap warna ini aja ya Oke, yang ini kita atur di bagian bawah Jadi kalian tinggal tarik aja ke sebelah kanan ya Nah, jadi seperti ini ya guys Oke guys, kemudian langkah selanjutnya klik tambah yang ada di bawah Nah, terus di pencarian yang ada di atas Langsung aja teman-teman cari batik Oke, langsung aja kalian scroll ke bawah Nah, jadi aku pilih yang ini ya guys Oke, langsung aja di klik Terus kalian atur di bagian ini Oke guys, kemudian disini warnanya kita ganti Nah, jadi yang warna pertama ini tidak kita ganti ya Untuk warnanya aku ganti yang warna biru ini Langsung aja di klik Terus kemudian langsung aja klik Pembel plus yang warna-warna ini Nah, di bagian bawah langsung aja ketik kode warnanya ya Nah, yang ini kode warnanya 46-05-0D ya guys Oke, jadi kode warnanya 46-05-0D ya Oke, kemudian yang warna ungu kita ganti Langsung aja pilih warna Terus di bagian sebelah kiri langsung aja klik Pembel plus yang warna-warna ini ya Oke, di bagian bawah langsung aja ketik kode warnanya ya guys Nah, yang ini kode warnanya ED5C59 ya guys Oke, jadi kode warnanya ED5C59 ya Nah, jadi seperti ini ya guys Oke guys, kemudian ke selanjutnya klik tambah yang ada di bawah Oke guys, jadi disini kita scroll ke bawah Nah, jadi di bagian rekomendasi aja IP ini Langsung aja teman-teman klik lihat semua Oke, jadi aku pilih yang pertama ini ya guys Langsung aja di klik Terus kalian besarin Itu di bagian ini Oke guys, warnanya kita ganti Nah, jadi yang warna ungu kita ganti yang Langsung aja pilih warna Terus jadi disini aku pilih yang ini ya guys Nah, jadi seperti ini ya Oke, kemudian yang warna biru kita ganti Langsung aja pilih warna Kemudian aku ganti jadi warna putih Nah, jadi seperti ini ya Oke guys, kemudian klik tambah lagi Terus kalian geser ke bawah ya Jadi disini masih di bagian rekomendasi aja IP ya guys Oke, jadi aku pilih yang ini ya Oke, langsung aja di klik Terus kita atur di bagian ini Oke guys, jadi yang ini yang warna biru kita ganti Langsung aja pilih warna Terus ganti jadi warna putih Nah, jadi seperti ini ya Oke guys, jadi langkah selanjutnya Langsung aja klik tambah yang ada di bawah Nah, terus di bagian bawah ini temen-temen geser ya Nah, kemudian di bagian bawah ini temen-temen pilih gambar Nah, jadi dia muncul seperti pensil atau spidol seperti ini ya Nah, jadi aku pilih yang nomor 2 ini ya guys Oke, kemudian untuk warnanya aku ganti jadi warna putih Terus kemudian di bagian ini Terus kemudian di bagian ini Di bagian ujungnya temen-temen klik yang garis 3 ini ya guys Oke, ketebalannya disini aku atur jadi 100 Transparasi aku atur jadi 100 ya Nah, jadi langsung aja temen-temen coret ke bagian ini ya guys Nah, jadi bisa kalian ikutin aja seperti ini ya Nah, jadi kira-kira seperti ini Kemudian kalian coret-coret lagi untuk di bagian ini Jadi seperti ini ya guys Oke, kita keluarin Terus langsung aja temen-temen klik yang ini Nah, kemudian di bagian bawah kalian geser Terus pilih posisi Nah, jadi disini kalian pilih mundur Nah, jadi seperti ini ya Oke, kemudian kalian klik lagi yang ini Terus kalian pilih mundur ya Oke, langsung aja klik lagi Jadi seperti ini ya guys Oke, jadi kalian bisa atur aja ya Nah, jadi seperti ini hasilnya ya Jadi untuk di bagian ini kalian bisa rapiin aja ya guys Oke guys, kemudian klik tambah yang ada di bawah Nah, di bagian bawah ini kalian geser Terus pilih element Oke, di bagian ini kalian keluarin dulu ya guys Nah, terus disini masih di bagian batik ya Oke, langsung aja temen-temen scroll ke bawah Nah, jadi aku pilih batik yang ini ya guys Oke, langsung aja di klik Terus yang ini aku putar ya guys Nah, jadi caranya langsung aja temen-temen Klik lingkaran pan yang ada di bawah ini Terus kalian tarik ke atas ya Nah, jadi kalian tarik seperti ini ya guys Oke, kemudian kalian atur di bagian ini Oke, warnanya kita ganti Langsung aja pilih warna Untuk yang warna umu ini kita ganti ya guys Langsung aja pilih warna Kemudian yang warna umu aku ganti jadi warna putih Terus yang warna pink ini aku ganti juga ya guys Langsung aja pilih warna Nah, yang ini aku ganti jadi warna ini ya Oke guys, kemudian warna selanjutnya Yang warna kuning kita ganti Langsung aja pilih warna Terus kemudian disini aku pilih yang ini ya guys Jadi seperti ini ya Oke, jadi seperti ini ya guys Oke guys, kemudian kita dapikan Langsung aja klik tambah di samping Untuk sampai ini Nah, jadi kita atur di bagian atas ya Nah, jadi seperti ini ya guys Oke guys, kemudian langsung selanjutnya Klik tambah yang ada di bawah Nah, jadi disini masih di bagian batik ya guys Oke, langsung aja teman-teman scroll ke bawah Terus aku pilih batik yang bunga ini ya Langsung aja di klik Oke, jadi warnanya aku ganti Langsung aja pilih warna Terus aku ganti jadi warna putih Oke, langsung aja kalian atur ya guys Oke guys, kemudian kita dapikan Langsung aja klik tambah di samping Untuk sampai ini Terus kita kecilin Atur di bagian ini Oke guys, kemudian klik tambah lagi Nah, jadi disini masih di bagian batik ya guys Nah, jadi di bagian ini Di bagian rekomendasi ajaib Aku pilih bentuk yang bunga ini ya guys Jadi aku pilih yang pertama ini ya Oke, langsung aja di klik Terus warnanya kita ganti Langsung aja pilih warna Nah, jadi aku pilih warna ini ya guys Oke, kita kecilin Atur di bagian ini Oke guys, kemudian kita dapikan Langsung aja klik tambah di samping Untuk sampai ini Terus satu di bagian ini Oke, kemudian kita dapikan lagi Langsung aja klik tambah di samping Untuk sampai ini Terus satu di bagian ini ya guys Oke, jadi seperti ini Nah, kemudian langkah selanjutnya Klik tambah yang ada di bawah Terus kemudian di pencarian yang ada di atas Langsung aja teman-teman cari banner Oke, langsung aja kalian scroll ke bawah ya Oke, jadi aku pilih yang ini ya guys Langsung aja di klik Terus aku atur di bagian ini Oke guys, warnanya aku ganti Langsung aja pilih warna Terus aku ganti jadi warna ini Nah, kemudian yang warna yang selanjutnya Aku ganti jadi warna putih Nah, jadi seperti ini ya guys Oke guys, kemudian klik tambah yang ada di bawah Jadi langkah selanjutnya kita tambahin teksnya ya Nah, jadi di bagian bawah langsung aja teman-teman pilih teks Oke, langsung aja tambahkan judul Nah, yang ini aku ketik 2 Oktober 2023 Oke, warnanya tetap warna hitam ya guys Kita atur di bagian ini Terus ponnya kita ganti langsung aja pilih pon Oke, di pencarian pon langsung aja teman-teman cari lalau Langsung aja teman-teman cari lalau ya Oke, langsung aja di klik Nah, jadi seperti ini ya guys Oke guys, kemudian untuk tulisannya ini Kita ada pika langsung aja klik tambah di samping tong sampai ini Terus yang ini aku ganti jadi selamat hari Oke, ponnya kita ganti langsung aja pilih pon Nah, jadi di pencarian pon langsung aja teman-teman cari wc mana Nah, jadi langsung aja di klik ya guys Oke, jadi seperti ini kita besarin Terus warnanya kita ganti langsung aja pilih warna Nah, jadi disini aku pilih yang warna pink ini ya guys Oke, di bagian bawah kalian geser Terus pilih effect Oke, langsung aja kalian geser lagi Kemudian pilih kerangka Oke, langsung aja di klik Nah, ketebalannya disini aku atur jadi 200 Kemudian warna ganti jadi warna putih Nah, jadi seperti ini ya guys Oke guys, kemudian kita ada pika langsung aja Kita klik tambah di samping tong sampai ini Terus yang ini aku ganti tulisannya jadi batik nasional Oke, ponnya kita ganti langsung aja pilih pon Nah, jadi di pencarian pon langsung aja teman-teman cari lalau Nah, jadi seperti ini ya guys Oke, warnanya kita ganti langsung aja pilih warna Terus ganti jadi warna ini Nah, jadi seperti ini ya guys Oke guys, jadi untuk di bagian bawahnya ini Kalian bisa ketik nama sosial media kalian ya Nah, jadi ini udah ada nama sosial medianya ya guys Jadi disini aku ketik nama youtube Terus instagram sama kata-kata seperti ini ya Oke, jadi seperti ini hasilnya ya guys Nah, jadi jika udah selesai langsung aja kita simpan Heranya langsung aja klik pane yang ada di pojok kanan atas Terus kemudian pilih undu Oke, langsung aja pilih undu ya Oke, jadi ini udah tersimpan di galeri ya guys Oke, jadi mungkin cukup sampai disini tutorial dari aku Jangan lupa dukung channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Dan nyalain juga tombol loncengnya Oke guys, thanks for watching See you next video, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax